Apa sebenarnya sinkronisasi itu? Sinkronisasi adalah suatu upaya penyesuaian dan penyelarasan. Begitu juga sinkronisasi RPJMD dengan RPJMN Subbidang Kesehatan dan Gizi Masyarakat yang seyokhianya selaras dan sesuai satu sama lain. Penyelarasan tersebut juga memperhatikan kebutuhan dan kondisi masing-masing daerah. Mengapa sinkronisasi ini dilakukan? Sinkronisasi ini dilakukan karena belum adanya upaya sinkronisasi yang jelas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Masih banyak permasalahan-permasalahan perencanaan pembangunan kesehatan di Indonesia yang kurang terintegrasi dan sering tidak sinkron baik dari aspek waktu, masa berlaku, dan status hukum. Dasar hukum sinkronisasi yaitu Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Pendekatan sinkronisasi ini menggunakan kebijakan anggaran money follow program, pendekatan perencanaan holistik teknokratik, pendekatan integratif, spasial, dan pendekatan multilateral serta bilateral meeting. Hal-hal yang disinkronkan antara lain visi dan misi, sasaran, target pembangunan nasional, arah kebijakan dan strategi, sistem penganggaran, tujuan pembangunan kesehatan. Tujuan di dalam RPJMN 2015-2019 diantaranya meningkatnya status kesehatan ibu dan anak, meningkatnya status visi masyarakat, meningkatnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta meningkatnya penyihatan lingkungan, meningkatnya pemerataan akses dan mutu pelayanan kesehatan, memastikan ketersediaan obat dan mutu obat serta makanan, meningkatnya ketersediaan penyebaran dan mutu sumber daya manusia kesehatan, meningkatnya puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan napsa, pencegahan dan rehabilitasi medis penyalahgunaan napsa di pelayanan kesehatan yang ditetapkan sebagai institusi penerima wajib lapor atau IPWL, meningkatnya cakupan layanan dampak psikologis korban kekerasan dan pelaku kejahatan seksual pada anak dan remaja, meningkatnya pencegahan dan pengendalian masalah keswa dan napsa di sekolah paut, SD, SMP, SMA, dan yang sederajat. Hal terakhir yang perlu disinkronkan adalah program dan kegiatan prioritas yang mendukung prioritas nasional seperti program penguatan promotif preventif gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS, program peningkatan akses mutu pelayanan kesehatan, dan program percepatan perbaikan gizi masyarakat. Bagaimana sinkronisasi ini dilakukan? Sinkronisasi dilakukan melalui tahapan-tahapan sinkronisasi. Yang pertama yaitu menganalisis situasi dan masalah kesehatan yang ada di masing-masing daerah. Tahapan yang kedua yaitu mensinkronkan isu-isu strategis yang memperhatikan isu strategis RPJMN dan RPJMD Provinsi. Yang ketiga, mensinkronkan misi atau submisi tujuan, sasaran, dan indikator pembangunan dengan memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi. Yang keempat, mensinkronkan target berdasarkan sasaran pokok nasional yang ada di dalam RPJMN, namun tetap memperhatikan kemampuan dan kondisi di daerah. Tahapan yang kelima yaitu mensinkronkan arah kebijakan dan strategi dengan memperhatikan prioritas nasional. Tahapan yang keenam adalah mensinkronkan program dan kegiatan dengan prioritas nasional berdasarkan urusan pemerintahan. Tahapan ketujuh adalah mensinkronkan kerangka pendanaan program dan kegiatan yang mendukung prioritas nasional. Tahapan kedelapan adalah mensinkronkan lokasi yang akan menjadi target pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditentukan dengan cara mengkaji rencana tata ruang wilayah, nasional, provinsi, kabupaten atau kota, dan pola jejaring kawasan strategis. Siapa yang harus melakukan sinkronisasi? Sinkronisasi dilakukan oleh semua daerah-daerah melalui BAPEDA sebagai leading sektor didukung oleh SKPD terkait seperti Dinas Kesehatan. Melalui sinkronisasi ini, ke depannya diharapkan RPJMD sinkron dengan RPJMN sub bidang kesehatan dan gizi masyarakat sehingga bidang kesehatan nantinya akan terus menjadi prioritas nasional. Terima kasih telah menonton!